Hai guys, gue mau berbagi salah satu cerita pengalaman horor yang gak akan pernah gue lupain 10 tahun yang lalu Sewaktu gue nginep di rumah teman dan sampai sekarang tiap gue inget kejadian itu, rasanya itu baru terjadi kemarin 10 tahun yang lalu, tepatnya saat gue masih duduk di bangku kelas 3 SMP, itu adalah masa liburan 1 minggu setelah ujian Seinget gue waktu itu sore, enak-enak lagi bengong, tiba-tiba gue disahapa sama tetangga sekaligus sepupu gue Intinya sepupu gue si Udin, nawarin gue buat ikut sama dia Nginep di rumah tetangga gue yang ada di desa, jauh dari tempat gue tinggal, namanya Yuda Gue mikir, dan dia bersikeras ngeyakinin Gue dapet info ada 3 anak lagi yang gabung, jadi totalnya ada 6 orang Gue pikir seru kan karena rame, dan lumayan juga bisa liburan di desa Gue gak pernah mikir macem-macem, jadi akhirnya gue ikut lah Akhirnya, berangkatlah kita ke esokan paginya Sebelumnya, gue gak pernah ke rumahnya Yuda yang di desa Dan kayaknya cuma gue yang belum pernah ke sana Lama perjalanan sekitar 2 jam Karena desanya sendiri, masih satu kota sama gue Sebut saja kota M Nah, sampailah gue disana, dan waktu pertama kali lihat rumahnya Normal-normal aja sih Normal adalah hal yang pertama gue rasain Karena jujur walaupun gue gak bilang gue istimewa, tapi gue sangat sensitif Gue perhatiin, rumahnya si Yuda gak jauh beda dari rumah biasa Samping kiri kanan rumah tetangga, dan rame pula Tapi ternyata gue salah besar Karena kita nyampe agak siang, jadi kita beberes perbekalan buat nginep 2 hari dulu Setelah selesai masukin perbekalan yang cuma minsan itu, kami sepakat main game Sebelum adzan zuhur berkumandang Yuda si pemilik rumah cuma berpesan satu Jangan buka pintu dapur Kami bergantian main game Dan tanpa sadar, waktu berlalu sangat cepat Gue yang sadar bilang, udah mau zuhur nih Tapi dasarnya bocah-bocah semprul Mereka makin asik main tuh Sampai akhirnya, ini pertama kalinya gue merasa ada yang aneh di rumah ini TV yang kita pakai buat nge-game, tiba-tiba mati Padahal kondisi lampu di kamar nyala Gue sama yang lain cuma saling lihat satu sama lain Kemudian, hitungan ketiga, kompak lari keluar rumah Walaupun sepele, tapi jantung gue deg-degan kayak maling ayam hampir ketangkep digebukin warga Gue lihat, mata temen-temen gue juga masih panik Dan mereka saling bergumam satu sama lain Tapi, cuma gue yang kayaknya gak ngerti apa yang mereka coba omongin Sialnya, gue belum curiga Kita balik ke rumah setelah tenang Dan saling meyakini Kalau itu cuma kebetulan belaka Termasuk yang empunya rumah si Yuda Yang larinya paling kenceng tadi Sampai akhirnya setelah malam tiba Hal yang seharusnya gue tahu Kalau ternyata ada yang disembunyiin dari rumah itu Semua anak udah pada mandi Dan gue kebagian mandi paling akhir Tepatnya sebelum azan maghrib Sebelum azan maghrib Langit udah mulai gelap Dan gue pergi ke kamar mandi Sedikit yang mesti lo pada tahu Rumah ini terlihat seperti rumah biasa Dari depan Tapi dari keseluruhan rumah Cuma dapur dan kamar mandi Yang dibiarkan tetap kuno Jadi temboknya dari bambu Selain itu, dapurnya masih beralaskan tanah Dan kamar mandinya masih menggunakan sumur Setelah gue pikir-pikir Sedari gue tiba di rumah ini Gue baru sadar Gue belum melihat sama sekali dapur dan kamar mandinya Setelah dikasih tahu Dimana lokasinya yang ternyata dapur Dan kamar mandi itu Ada di area yang sama Gue pun pergi Tepat setelah gue buka pintu yang menuju dapur Lalu kamar mandi Gue kaget Karena di dapurnya yang super gede Lengkap dengan tungku kayu bakar Ada sebuah ranjang kosong Gue coba mikir positif Karena emang gak aneh Ada ranjang di dapur Karena rumah nenek gue sendiri juga begitu Disini gue juga baru sadar Ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan Dan gue sadar Itu pintu yang diomongin Yuda Pintunya kelihatan aneh Kayak sengaja diganjal sama lemari Dan kalau dilihat Pintunya mengarah ke halaman belakang Satu hal yang gue inget Suasanya di dapur itu Bener-bener bikin perasaan gue anyep Ini pertama kalinya Kesensitifan gue main Ada perasaan yang paling gue benci Ketika badan gue yang anget Tiba-tiba berasa lemas Tapi Gue coba berpikir positif Karena gue tahu Disini pasti ada Ya kalian tahu lah maksud gue apa Dan gue gak mau musik mereka Tapi kayaknya gue salah besar Saat gue mandi di sumur Perasaan was-was kayak enak Kayak semacam ada yang ngeliatin Tapi gue gak tahu di mana Setelah selesai mandi Gue keluar dari kamar mandi Dan betapa kagetnya gue Waktu lihat ke keranjang kosong Kali ini ada yang tidur di atasnya Gak ada yang bisa gue ucapin Waktu lihat itu Wujudnya nenek-nenek tua Berambut putih panjang Dengan kebaya Dan dia ngeliat ke arah gue Dia cuma liat sambil tiduran Di atas keranjang itu Matanya mengikuti kemana gue jalan Yang paling serem Dia cuma senyum Cantung gue udah gak karuan Gue yakin dia bukan manusia Tapi gue coba mestiin Dan langsung tanya Ke yang empunya rumah Si Yuda Ketemulah gue sama si Yuda Yang lagi sendirian di ruang tamu Lagi baca-baca komik dia Gue bilang Kok lu gak bilang Ada nenek lu disini Katanya rumahnya kosong Dia ngeliat gue Kayak rada keheranan Terus bilang Kosong kok Kan bokap kesini baru besok Yuda tanya lagi Apa maksudnya gue bilang Ada neneknya Dan dia ceritain Kalau nenek kakeknya Sudah lama meninggal Gue coba istighfar Dan coba ngelupain Senyum manis nenek-nenek itu Tapi kayaknya gak mungkin Yuda pergi ninggalin gue Di ruang tamu Sementara gue sendiri Dengar sesuatu Yang datangnya dari luar Tepatnya Pohon jambu Di depan rumah Sebelumnya Gue gak merasakan Apa-apa Sama pohon jambu itu Tapi Kali ini berbeda Gue mendekat Ke jendela rumah Dan mengamati Apa yang ada disana Gak ada apa-apa Cuma halaman kosong Tapi sialnya Suara itu Masih kedengeran Suara seperti cewek Yang sedang tertawa tipis Nyaris pelan sekali suaranya Apesnya Mata gue bergerak Ngeliat ke atas pohon jambu Gue cuma diem Sepersekian detik Sebelum sadar Ada Mbak-mbak baju putih Sedang duduk santai Di salah satu Dahan pohon jambu Matanya fokus Ke mata gue Dia kayak tau Kalau gue liatin dia Dari balik jendela ruang tamu Gue udah gak bisa Ngungkapin seberapa jebol Jantung gue Berdetak waktu itu Gue pergi dari sana Dan gabung sama yang lainnya Di ruang tengah Mereka masih main game Waktu itu PS2 masih jadi barang mewah Dan Yuda yang kebetulan punya Jadi mereka gak ada henti-hentinya main itu Gue merasa seseorang Seperti bernafas Di tengkuk gue Waktu itu Gue di atas tempat tidur Dan posisi bisa melihat anak-anak main PS Jadi seharusnya mereka juga bisa liat gue kan Ini adalah momen menakutkan bagi gue Senyumnya gak cuma mengerikan Tapi berasa ngeledek Tetep aja Kalau kalian bisa bayangin di posisi gue Ketakutan gak bisa disembunyiin Akhirnya gue cuma diem sambil ngeliatin dia Dan akhirnya gue bersyukur Karena Yuda masuk dan negur gue Sumpah Untuk kali pertama Gue bersyukur punya temen Yuda Yang tau kapan harus datang Di saat dibutuhkan Gue ngelirik lagi Apa yang ada di sebelah gue Dan makhluk itu udah gak ada Gue lega dong Setelah kejadian Dimana gue didatengin sama nenek-nenek di kamar itu Dan Yuda negur gue Biar gabung sama yang lain Tiba-tiba gue kebelet kencing Ini bikin gue dilema Gimana kalau gue didatengin nenek itu lagi Mana kamar mandinya deket dapur lagi